Little Red Reading Hood pergi ke hutan lebat. Lagi melihat pintu rumah neneknya terbuka. Dia tiba-tiba sadari bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Jadi hati-hati pergi ke tempat tidur neneknya. Tapi ketika membuka handuk. Halo sayang. Pria itu mendengar teriakan yang mengerikan. Jadi mengambil pisau dan perlahan mendekat. Saat ini serigala abu-abu sedang sangat kenyang. Di perutnya, tangisan Little Red Reading Hood dan nenek masih terdengar. Jadi pria itu meletakkan pisau di tangannya. Buat lubang di perut serigala abu-abu. Selamatkan Little Red Reading Hood dan nenek. Aku percaya semua orang telah membaca dongeng ini. Tapi kebenaran ceritanya tidak seperti itu. Serigala makan daging Little Red Reading Hood itu yang benar saja. Akhir dari dongeng seperti yang kita tahu semuanya telah berubah. Cerita yang sungguhnya sangat gelap. Mari kita ajak kekasih dan pegangkan tong pokon. Biar lihat kisah nyata di baliknya. Sudah lama turun. Seorang pria ingin melengkapi nutrisi untuk istrinya yang sedang hamil. Jadi menyelinap ke taman penyihir. Mengambil salah satu kacangnya. Buat penyihir yang masih muda dan cantik. Tiba-tiba berubah menjadi wanita tua keriput yang jelek. Karena mau hukum pria itu. Penyihir mencuri putrinya yang baru lahir. Selamanya terkunci di menara. Bahkan memberikan kutukan jahat pada putranya. Itu tidak bisa punya anak atau cucu. Banyak tahun berikutnya. Putra pria itu Andi dan Emily membuka toko roti. Tapi karena bertahun-tahun tanpa anak. Jadi mereka berdua rasa sangat sepi. Little Red Reading Hood ke toko kue mereka. Katanya ingin mengunjungi neneknya di hutan lebat. Tapi kenyataannya mencuri roti. Emily yang tidak punya anak selamanya. Jadi suka Little Red Reading Hood. Dan Little Red Reading Hood yang serakah. Sambil makan sambil sengaja mengambil lebih banyak roti membuat Andi tidak senang. Tapi Emily lagi tidak peduli. Dia bahkan memberinya keranjang untuk menyimpan roti. Begitu saja. Little Red Reading Hood tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk memiliki sekeranjang penuh roti. Gadis kecil itu yang bahagia memasuki hutan gelap. Dan Little Red Reading Hood baru saja pergi. Dan penyihir telah masuk. Beritahu Andi awal dan akhir cerita. Mereka berdua tahu semuanya lagi rasa sangat sakit. Penyihir lalunya bilang. Jika ingin membatalkan kutukan. Harus bantu dia dan pergi ke hutan temukan empat hal. Yang pertama adalah sapi peras putih salju. Yang kedua adalah selendang merah seperti darah. Yang ketiga adalah rambut pirang seperti sutra jagung. Keempat adalah sepasang sepatu dari emas murni. Baru saja menemukan empat hal itu dalam tiga hari. Maka penyihir akan mematahkan kutukan untuk mereka. Bisa punya anak. Pasangan itu dengan cepat mengemasi barang bawaan mereka. Sebelum pergi mereka secara tidak sengaja menemukan enam kacang yang dicuri ayah mereka. Lalu mereka ke hutan dalam. Mereka dengan cepat menemukan Jack dengan sapi perah seputih salju. Tahu Jack siapnya jual sapi itu di pasar. Mereka telah negosiasi sama Jack. Gunakan lima kacang polong untuk ditukar dengan sapi perah. Dapatkan item pertama dengan mudah. Lalunya Andi yang terusnya cari tiga hal lagi. Emily lagi antar sapi itu pulang. Dan saat ini. Little Red Reading Hood pergi ke hutan dan bertemu dengan Serigala Abu-Abu. Serigala Abu-Abu peramal dengan mudah mengetahui alamat nenek. Dari Little Red Reading Hood. Serigala Abu-Abu membawa Little Red Reading Hood ke hutan bunga. Little Red Reading Hood terbenam di dalamnya. Serigala Abu-Abu pergi ke rumah neneknya. Tidak lama kemudian. Andi lihat Little Red Reading Hood memetik bunga. Lihat shalnya semerah darah. Andi dengan cepat maju dan curinya. Tapi teriakan Little Red Reading Hood membuat Andi takut. Lagi pula, tidak mulia menggertak anak-anak. Jadi Andi mengembalikan shal itu padanya. Tapi sangat cepat. Sesuatu terjadi di adegan pembuka. Andi menyelamatkan Little Red Reading Hood dan nenek. Untuk berterima kasih. Little Red Reading Hood memberikan shalnya buat Andi. Begitu saja. Mereka mendapat harta kedua. Di sisi lain. Emily sedang antar sapi pulang. Lalu aku bertemu Cinderella yang melarikan diri. Cinderella karena dilecehkan oleh ibu tiri. Jadi tidak bisa menghadiri pesta pangeran. Jadi pergi ke makam ibunya di hutan. Tak disangka, arwah sang ibu merasakan keinginan Cinderella. Jadi dia memberinya gaun yang berharga. Tapi setelah berdansa dengan pangeran. Cinderella yang mencela diri sendiri menyelinap keluar. Hasilnya ditangkap oleh Emily. Dia temukan Cinderella. Memakai sepasang sepatu emas murni. Saat Emily sedang mau curi sepatu itu. Lalu sapi itu lari. Ini tidak hanya tidak bisa mendapatkan sepatu. Lagi kehilangan sapi. Tapi saat di jalan cari sapi. Emily secara tidak sengaja mendengar cerita kedua pangeran. Ada seorang gadis yang tinggal di menara yang sangat tinggi. Ambutnya panjang dan pirang seperti sutra jagung. Pangeran setiap kali berkat rambut itu, baru bisa berkencan dengannya. Jadi Emily dengan cepat ke menara. Menyamar sebagai seorang pangeran untuk membuatnya lepaskan rambutnya. Kemudian menggunakan pedang di dinding untuk memotong rambutnya. Setelah mendapatkan rambutnya, Emily menemukan sapi itu. Akibatnya dia lagi ketemu Cinderella. Kali ini dia tidak ragu-ragu, bergegas untuk mencuri sepatu. Tapi sayangnya tidak berhasil. Saat malam larut datang. Andi tidak sengaja bertemu sapi itu. Jadi pasangan itu mendapat tiga hal. Hanya sepatu Cinderella yang hilang. Di sisi lain. Jack mengambil kacang dan pulang. Akibatnya dia dimarahi ibu. Jadi melemparkan kacang ke tanah. Bici kacang polong cepat berkecambah dan tumbuh. Bangun keesokan harinya. Kacang diubah menjadi pohon tinggi pencakar langit. Jack memanjat batang pohon. Secara tidak sengaja menemukan raksasa di langit. Dia mencuri telur emas raksasa. Lalu berikan telur emas kepada dua orang. Harap mereka mengembalikan sapi itu kepadanya. Tapi sapi itu tiba-tiba berguling. Saat ini penyihir muncul. Peringatkan mereka hanya satu hari lagi tersisa. Hari itu sang pangeran, seperti biasa, pergi berkencan dengan gadis itu. Tapi ditemukan oleh penyihir. Penyihir menggunakan sihir untuk membuat duri di jalan pangeran. Buat matanya kehilangan. Lalu penyihir itu dengan tegas mengajari gadis itu. Bahkan memotong semua rambutnya. Jack ketemu Little Red Reading Hood di hutan. Harapnya bisa menukar telur emas dengan kulit serigala. Tapi Little Red Reading Hood tidak percaya telur itu dicuri di kerajaan raksasa. Biar buktikannya. Jack lagi memanjat pohon kacang ajaib. Mencuri kecapi raksasa. Tapi ditemukan dan dikejar. Dengan panik, Jack mengambil kapak dan menebas pohon kacang. Selanjutnya, tanah bergetar. Raksasa itu jatuh mati di tanah. Cinderella masih larikan diri seperti dua malam lalunya. Tapi dia takut pangeran tidak bisa menemukannya. Jadi sengaja meninggalkan sepatu. Tapi Emily yang telah nunggu kesempatan ini dari lama. Untuk mendapatkan sepatu. Dia menggunakan kacang polong untuk berdagang dengan Cinderella. Tapi Cinderella lagi sembarangan dan buangnya. Untungnya, ketulusan Emily menyentuh Cinderella. Jadi berikan dia sepatu yang lain. Pangeran membawa sepatu Cinderella. Pergi dari pintu ke pintu untuk gadis-gadis untuk mencoba. Dia dengan cepat menemukan rumah Cinderella. Ibu tiri membiarkan putrinya mencoba sepatu. Tapi sedikit saja. Jadi dia memotong tumit putrinya. Padahal sukses bisa pakai sepatu. Tapi noda darah telah terungkap semua. Lalu putri kedua. Ibu tiri berpengalaman, kali ini dia bertindak lebih pintar. Tapi hanya beberapa langkah. Kemudian putri kedua sangat terluka sehingga dia pingsan. Saat ini Cinderella keluar. Pangeran mengambil sepatu itu dan pakaikannya dengan tangannya sendiri. Ternyata Cinderella yang dia mau cari. Lalu sang pangeran membawa Cinderella pergi. Cinderella untuk membalas dendam pada ibu tiri. Jadi dia memerintahkan burung itu untuk mematuk mata mereka. Di sisi lain. Pasangan memberikan empat hal kepada penyihir. Sapi itu dihidupkan kembali olehnya. Atas permintaan penyihir. Mereka memberi sapi tiga sisanya untuk dimakan. Ketika sapi menghasilkan susu. Penyihir itu segera meminumnya. Kutukan telah diangkat. Perut Emily jadi besar. Penyihir itu juga mendapatkan kembali penampilannya yang cantik. Ketika semua orang mengira ini happy ending. Kemudian pada hari pernikahan Cinderella dan pangeran. Raksasa betina turun ke tanah berkat tangkai kacang terakhir. Untuk membalaskan dendam suaminya. Dia mulai merusak segalanya. Lalu semua orang bernegosiasi dengan raksasa. Serahkan saja pembunuh suaminya Jack. Maka dapat kembali ke tempatnya. Untuk keselamatan semua orang. Mereka berpisah untuk menemukan Jack. Little Red Reading Hood bertanggung jawab atas anak-anak Emily dan Andy. Dalam perjalanan Emily bertemu sang pangeran. Dua orang berbicara dan membuat yang tidak bisa terima. Setelah itu, Emily jadi panik. Tidak hati-hati lagi jatuh ke tebing. Kemudian, penyihir ketemu Jack. Melihat Jack mengenakan shawl istrinya. Andy tahunya telah mati. Jadi sangat kejut. Oleh karena itu, semua kesalahan diletakkan di kepala Jack. Tapi Jack menyalahkan Little Red Reading Hood karena membuatku mencuri piano. Begitu saja. Semua orang saling menyalahkan. Kira semua orang bersalah. Maka penyihir itu tidak tahan. Menanggung semua kesalahan sendirian. Suara gemuruh terdengar. Penyihir pakai sihir biar buat rawa. Kemudian semua orang bersatu. Memikat raksasa betina lebih dekat ke rawa. Cinderella memerintahkan burung untuk menyerangnya. Pada saat itu. Andy dan Jack juga lemparkan batu padanya. Hebat saja memukul di kepala. Raksasa itu pingsan. Lalu ditenggelamkan oleh rawa. Bencana akhir sampai sini saja. Semua orang juga pikir tentang perilakunya. Mungkin ceritanya benar-benar misterius. Tapi sesuai kenyataan. Karena orang akan tumbuh dewasa. Jadi dongeng tidak harus memiliki akhir yang bahagia. Kebenaran adalah inti dari cerita.